Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei gradempat, apa kabar? Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas pengertian hak dan kewajiban dan juga contohnya Kali ini, Miss Akta akan memberikan cerita tentang hak dan kewajiban Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkannya? Yuk, kita dengarkan! Di sini, Miss Akta sudah menyiapkan satu cerita dan satu stiker pengumuman atau pemberitahuan yang harus kalian identifikasi Rumah tempat berlindung Setiap orang wajib melindungi diri sendiri dari bahaya Untuk berlindung, kita memerlukan tempat tinggal Udin dan Mawar tinggal di rumah yang tidak mewah Setiap hari, mereka diminta ibunya untuk membersihkan rumah Tapi mereka tidak peduli dan hanya bermain game Rumah mereka kini kotor dan sangat berantakan Mereka juga mengeluh rumah mereka yang selalu bocor Ibu menasihati mereka supaya bersyukur karena masih diberikan tempat tinggal Banyak orang lebih susah karena selalu kebanjiran Bahkan ada pula yang tidak memiliki rumah Menurut kalian, hak apa saja yang ada di dalam cerita tersebut? Ya, benar Hak untuk mempunyai tempat tinggal Lalu, kewajiban apa ya yang harus dilakukan oleh orang yang punya tempat tinggal? Benar sekali Mereka harus menjaga kebersihan dan juga bersyukur karena memilikinya Nah, jika kalian teman Udin dan Mawar Apa saran yang harus kalian berikan pada mereka? Bagus Udin dan Mawar diminta untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki Juga menjaga kebersihan dan merawat rumahnya dengan cara bersih-bersih Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Tamu menginap 1x24 jam wajib lapor RT atau RW Aman lingkungan, ayam tenter mewargani Dari gambar tersebut, menurut kalian kewajiban apa yang harus dilakukan sebagai seorang tamu dan akan menginap? Ya, benar Harus melapor dalam waktu 1x24 jam Lalu, hak apa ya yang diterima oleh orang-orang di sekitar itu? Haknya adalah orang-orang yang ada di lingkungan tersebut akan memperoleh lingkungan yang aman dan juga tentera Lalu, saran apa yang akan kalian berikan kepada tamu yang akan datang? Yes, harus mematuhi aturan yang berlaku Tugas kalian minggu ini Silahkan baca ceritanya, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya Itulah beberapa cerita tentang hadan kewajiban Nah, jangan lupa untuk mengerjakan worksheetnya dan dikumpulkan di pengambilan lesson kit berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye